Kita belajar bareng Bang Vernon 17, ini temen nongkrong pas dipare dulu, ditansu temen-temen Nah langsung saja ini dia scene yang pertama Scene yang pertama dia bilang I hardly remember Nah temen-temen hardly, dari kata hard, hard itu artinya ya keras atau sulit atau susah Cuma jangan diartiin dengan keras atau dengan sulit, hardly itu artinya hampir tidak Jadi saya hampir gak ingat, I hardly remember I hardly meet you, saya hampir gak ketemu kamu Jadi ingat hardly itu hampir tidak Scene yang kedua dia bilang for our equal rights Nah temen-temen kata rights ini jangan diartiin kanan, jangan diartiin benar Cuma disini artinya berhak atau hak Nah hak asasi manusia, human rights Gitu temen-temen, contohnya seperti ini Saya gak punya hak buat ngejudge kamu I don't have any rights of judging you Simple kan Scene yang ketiga dia bilang I just think it would be really cool to hang out with her Nah temen-temen hang out, hang itu menggantung Out itu keluar, menggantung keluar Nope, hang out itu nongkrong temen-temen Jadi disini artinya nongkrong, kalau mau bilang nongkrong ya pakai hang out Ayo nongkrong let's hang out, udah bisa temen-temen Kalau kalian pengen belajar dari siapa lagi tulis di kolom komentar Thank you